Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kiai Ageng Penyubiru Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Dalam penulisan sejarah sering terjadi simpang siur tentang riwayat sebuah masa lalu Di antaranya mengenai Kiai Ageng Penyubiru Maka dari itu disini saya akan membawakan dua sejarah yang berbeda Mengenai Kiai Ageng Penyubiru Kita mulai yang pertama Kiai Ageng Penyubiru atau Kikebu Kanigoro Tersebutlah pada zaman Kerajaan Islam Pajang Mataram Seorang Kiai Agung yang kemar laku tapa berata Bernama Kiai Ageng Purwato Siddiq Yang lebih dikenal dengan julukan Kiai Ageng Penyubiru Kiai Ageng Purwato Siddiq adalah guru spiritual dari Cakatinggir Atau Raden Mas Karepet Pendiri Kerajaan Islam Pajang Yang menggantikan dinasti Kerajaan Demak Bintoro Selain berguru kepada Kiai Ageng Purwato Siddiq Atau Kiai Ageng Penyubiru Maka Cakatinggir atau Raden Mas Karepet Juga berguru kepada Sunan Kalijaga Wali Agung Tanah Jawa Dan Syekh Siti Cenar Yang juga dikenal dengan Syekh Ali Hasan Atau Syekh Lemah Abang Dalam kehidupan spiritualnya Kiai Ageng Purwato Siddiq Sering mengembara dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah yang lain Maka tak heran Bila dalam pengembaraan tersebut Kiai Ageng Purwato Siddiq Banyak meninggalkan petilasan-petilasan Untuk bertapa berata Atau tempat bermukim Yang beliau tinggalkan Setelah sekitar tujuh tahun Kiai Ageng Purwato Siddiq Mengembara di Purwakerto Beliau kemudian hijrah Kerjosari Semin Gunung Kidul Di tempat itu Beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang Setelah beliau hidup di tengah hutan Kaligoyang cukup lama Lalu beliau meneruskan pengembaraan sampai di Jatingarang Sukuharjo Dulu bernama hutan Wonogung Di tempat baru ini Kiai Ageng Purwato Siddiq melakukan tapakungkum Di sendang setempat Konon karena pancaran dari energi spiritual Kiai Ageng Purwato Siddiq Maka Air sendang Wonogung Mendadak berupa warna biru Hingga sendang itu pun seiring berkelanya waktu Kemudian dinamakan sendang penyubiru Berdasarkan peristiwa ini pula Kiai Ageng Purwato Siddiq Diberi julukan Kiai Ageng Penyubiru Pada era selanjutnya Julukan Kiai Ageng Penyubiru Digunakan pula oleh murid-murid dan orang-orang sesudah beliau Yang memang cinta kepada sosok ketokohan beliau Perlu diketahui Bahwa dosun penyubiru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah Yang disebut-sebut sebagai tempat jaka tinggir Atau Sultan Kerajaan Pajang Berguru atau menimba ilmu Setelah jaka tinggir berguru kepada Kiai Ageng Penyubiru Beliau kemudian melakukan perjalanan ke Gunung Majasto Selanjutnya ke Pajang Jalur keteknya Menjadi dasar penamaan dosun-dosun di wilayah itu Yakni Watuk Lir, Tosaji, Pangkol, Kedung Apon, dan Kedung Sengenge Selain sendang penyubiru Ada delapan sendang lain Sebagai petilasan Kiai Ageng Purwoto Sidik Atau Kiai Ageng Penyubiru Yakni sendang Margomulyo Sendang Kerapyak Sendang Margocati Sendang Bendo Sendang Kupakwarak Sendang Danumulyo Sendang Silue Dan Sendang Sepanjang Sendang Kupakwarak Berada di Wonogiri Dan sendang lainnya tersebar di Weru Sukoharjo Semua sendang itu Kini airnya telah menyurut Bahkan sendang penyubiru Sudah tidak lagi mengeluarkan air Dan dibiarkan menjadi kolam kering Penampungan air hujan Dan diatasnya dibangun sebuah masjid Dalam kehidupannya Kiai Ageng Purwoto Sidik Atau Kiai Ageng Penyubiru Atau Kikepu Kanigoro Beristirikan Nyai Gadung Melati Dan mempunyai anak bernama Nyai Rorotenggok Atau Sekari Nonce Tersebutlah di Dusun Sekardangan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Seorang tokoh yang terkenal Mendirikan Dusun Bernama Nyai Gadung Melati Karena perpolitikan Zaman Demak Pajang Mataram Mereka sempat berpisah Dan menjadi pengembara Sehingga dari pengembaraannya Nyai Gadung Melati Juga banyak meninggalkan beberapa petilasan Di berbagai daerah Seperti di Sekardangan Kademangan, Maliran, Kanigoro, Dayu, dan lain-lain Walhasil Di Dusun Penyubiru tersebut Kikegeng Purwato Sidik Menetap hingga tutup usia Beliau dimakamkan di utara Sendang Penyubiru Atau Sarehan Setelah kota Solo, Jawa Tengah Bersama istrinya Yang bernama Nyai Gadung Melati Dan putri tercintanya Yang bernama Rorotenggok Atau Sekari Nonce Makam Kiageng Penyubiru Terletak di Desa Jatingarang Kecamatan Weru Kabupaten Soekarjo Kurang lebih 24 km Dari kota Kabupaten Soekarjo Yang kedua Kiageng Penyubiru Atau Kiageng Gejasora Desa Penyubiru Merupakan salah satu desa Yang terletak Di Kecamatan Penyubiru Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Desa Penyubiru Adalah desa agraris Baik pertanian basah Maupun pertanian kering Selain itu Desa Penyubiru Juga memiliki sektor Unggulan lainnya Berupa sektor peternakan Sektor peternakan Yang dikembangkan di desa ini Di antaranya sapi potong Itik Kambing Dan beberapa ternak lainnya Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Penyubiru Tahun 2010 Jumlah penduduknya Adalah 8.451 orang Dengan luas wilayah Sekitar 677.087 hektare Yang terdiri dari atas 9 dusun Yaitu Dusun Kerajan Dusun Kampung Rapet Dusun Randusari Dusun Tekalwuni Dusun Cerbonan Dusun Demakan Dusun Pancuran Dan Dusun Dangkel Sebagian besar penduduknya Bermata pencarian Sebagai petani Yang didukung oleh lingkungan alam Yang menopang pertanian Jarak tempuh desa Penyubiru Kibukota Kejamatan Penyubiru Yaitu sekitar 0,4 km Sedang jarak Kibukota Kabupaten Semarang Adalah sekitar 30 km Secara administratif Desa Penyubiru Dipatasi oleh Wilayah desa-desa tetangga Di sebelah utara Berpatasan dengan Kelurahan Pocok Sari Di sebelah barat Berpatasan dengan Desa Rapah Dan Desa Brongkol Di sisi selatan Berpatasan dengan Desa Wirogomo Sedangkan di sebelah timur Berpatasan dengan Desa Kebondowo Dalam profil desa Penyubiru Kecamatan Penyubiru Kabupaten Semarang Yang disusun oleh Tim Promos Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Atau RPJM DES Tahun 2010 Hingga 2014 Diceritakan Bahwa Desa Penyubiru Adalah salah satu Desa Penyaga Kecamatan Penyubiru Yang memang Keberadaannya Sudah ada Sejak zaman Kerajaan Islam Demak Kerajaan Padang Hingga Mataram Memang Tidak ada bukti tertulis Seperti Biagam atau Prasasti Secara implisit Namun Dilihat dari situs Peninggalan Sejarah Yang ada Menunjukkan Bahwa Kala itu Eksistensi Desa Penyubiru Memang ada Berdasarkan Babat yang Berkembang di sana Desa Penyubiru Pernah mendapat Sebutan Tanah Perdikan Penyubiru Dari Kerajaan Demak Tanah Perdikan Merupakan Sebidang tanah Yang diberi Hak istimewa Dengan tidak Dipunguti pajak Biasanya Tanah Perdikan Diberikan Kepada Orang-orang Yang berjasa Kepada Dasang Raja Yang memerintah Atau juga Biasa diberikan Kepada Para Pendeta Pendeta Hindu Pada saat itu Daerah Tanah Perdikan Yang diberikan Kepada Pendeta Pendeta Hindu Biasanya Dibangun Candi Atau Lingga Masyarakat Di sekitar Candi Diberikan Keistimewaan Untuk tidak Membayar pajak Dengan syarat Mereka Harus menjaga Dan merawat Candi tersebut Namun Kalau Untuk Desa Penyubiru Menjadi Tanah Perdikan Disebabkan Karena Pendiri Penyubiru Yaitu Kiageng Sora Dipoyono Adalah Seorang Panglima Perang Di bawah Adipati Unus Atau Pangeran Sabranglor Pada Waktu Perang Malaka Mengusir Penjajah Portugis Sehingga Mendapatkan Penghargaan Memimpin Suatu Daerah Yaitu Tanah Penyubiru Dengan Status Tanah Perdikan Karena Pengabdian Yang Luar Biasa Kepada Kerajaan Demak Pada Saat Itu Tanah Perdikan Ini Biasanya Dikenal Dengan Istilah Sima Dikala Kerajaan Hindu Masih Eksis Sejarah Kiageng Penyubiru Atau Kiageng Gejasora Kiageng Penyubiru Adalah Pemimpin Sebuah Padepokan Sampai Sekarang Saya Tidak Mengetahui Pasti Dimana Letak Padepokan Penyubiru Banyak Para Siswa Yang Berguruk Kepada Belio Kiageng Penyubiru Memiliki Dua Orang Adik Laki-laki Yaitu Kimas Wila Dan Kimas Wurakil Disana Sudah Beberapa Waktu Yang Lama Telah Menetap Dan Berguruk Kepada Seorang Pemuda Keturunan Prabu Brawijaya V Kimas Manca Kimas Manca Adalah Keturunan Arya Jambuleka II Sedangkan Arya Jambuleka II Adalah Putra Arya Jambuleka I Dan Arya Jambuleka I Adalah Putra Selir Prabu Brawijaya V Kiageng Penyubiru Yang Waspita Batinnya Pagi Itu Memerintahkan Para Siswa Membersihkan Padepokan Tak Ada Yang Mengetahui Apa Maksud Beliau Hanya Kimas Manca Yang Diberitahu Bahwasannya Sore Nanti Akan Datang Seorang Tamu Keturunan Prabu Brawijaya V Yang Hendak Berguruk Kepada Pokan Tersebut Dan Benar Menjelang Sandhya Sore Atau Sembayang Sore Seorang Pemuda Nampak Memasuki Padepokan Serta Meminta Isin Kepada Seorang Cantrik Atau Siswa Untuk Bertemu Dengan Kiageng Penyubiru Cantrik Tersebut Segera Menghadap Kiageng Dan Kiageng Serta Merta Memerintahkan Kimas Manca Untuk Menyambut Kedatangan Pemuda Tersebut Yang Talain Adalah Jakatinggir Jakatinggir Terkejut Juga Mendapati Kedatangannya Disambut Sedemikian Rupa Oleh Kiageng Rupanya Beliau Sudah Tahu Pasti Bahwa Pada Sore Hari Itu Dia Akan Datang Kesana Di Depan Kiageng Penyubiru Jakatinggir Menceritakan Apa Sebabnya Hingga Dirinya Sampai Kepadepokan Penyubiru Berhari-hari Jakatinggir Berusaha Mencari Letak Padepokan Tersebut Dan Pada Akhirnya Merkat Yang Widi Dia Sampai Juga Dan Bisa Pertemu Langsung Dengan Kiageng Penyubiru Kiageng Penyubiru Memperkenalkan Kimas Manca Kepada Jakatinggir Kedua Pemuda Keturunan Macapahit Itu Saling Berperlukan Bahagia Bahkan Kimas Manca Sedemikian Bahagianya Sampai Menitikan Hermata Kiageng Penyubiru Memerintahkan Jakatinggir Berdiam Dipadepokan Untuk Sementara Waktu Dengan Ditemani Kimas Manca Jakatinggir Mempelajari Berbagai Macam Ilmu Dari Kiageng Penyubiru Kini Jakatinggir Lebih Mendalami Ilmu Kesempurnaan Yang Berasal Dari Putir-putir Upanisat Weda Jakatinggir Benar-benar Mendalami Ilmu Tinggi Tersebut Berbulan-bulan Jakatinggir Digembleng Dengan Tapa Prata Yoga Dan Samadhi Keterdasan Dan Kesungguhan Jakatinggir Membuat Kiageng Sangat Menyayanginya Berbagai Lontar-lontar Rahasia Siwa Buddha Dengan Mudah Dikuasai Jakatinggir Hanya Dalam Beberapa Bulan Kemajuan Spiritual Jakatinggir Sudah Sedemikian Pesatnya Jakatinggir Yang dulu Lebih Mumpuni Dalam Olah Kenuragan Ini Kesadaran Spiritualnya Benar-benar Terasa Tajam Berkat Kiageng Penyubiru Kiageng Penyubiru Bangga Melihat Perkembangan Jakatinggir Dan Manakala Sudah Dirasa Cukup Kiageng Penyubiru Pun Memerintahkan Jakatinggir Untuk Turun Dari Padipokan Konon Dari Kiageng Penyubiru Jakatinggir Mendapatkan Aji Lembu Sekilan Yaitu Sebuah Ilmu Kesaktian Yang Langka Yang Berguna Untuk Melindungi Tubuh Dari Berbagai Serangan Dalam Batas Satu Cengkal Jari Satu Cengkal Dalam Bahasa Jawa Adalah Sekilan Konon Pula Ilmu Ini Menyerap Energi Lembu Andini Seorang Atma Sudi Yang Berwujud Sekor Lembu Dan Menjadi Tunggangan Siwa Mahadewa Kiageng Penyubiru Memerintahkan Kimas Manca Kimas Wila Dan Kimas Wuragil Untuk Menemani Cak Tinggir Sebelum Meninggalkan Padepokan Kiageng Memberikan Sebuah Taktik Jitu Kepada Cak Tinggir Agar Dapat Kembali Diterima Oleh Sultan Terenggono Pada Setiap Musim Penghujan Sultan Terenggono Pasti Meninggalkan Ibu Kota Demak Dan Berdiam Diri Di Pegunungan Prawoto Banjir Dan Tidak Banyak Yang Tahu Bahwasannya Sultan Kerap Kali Berdiam Diri Di Pegunungan Prawoto Setiap Kali Musim Banjir Tiba Hanya Para Pasukan Pengawal Sultan Saja Yang Mengetahuinya Untuk Kembali Mendapatkan Kepercayaan Sultan Terenggono Kiageng Penyubiru Menyarankan Kepada Joko Tinggir Membuat Sebuah Konaran Dan Meminta Bantuan Beberapa Gerilyawan Majopahit Konaran Tersebut Harus Mampu Mengacam Keselamatan Sultan Terenggono Yang Tengah Bermukim Di Pegunungan Prawoto Dapat Dipastikan Tidak Bakalan Banyak Prajurit Angkatan Bersenjata Demak Yang Berada Di Sana Sebelum Pasukan Bantuan Demak Datang Dari Demak Menuju Pegunungan Prawoto Jakati Ingkir Harus Secepatnya Tampil Menjadi Sosok Penyelamat Dengan Demikian Sultan Pasti Akan Pada Hari Yang Ditentukan Jakati Ingkir Kimas Manca Kimas Wila Dan Kimas Uragil Pun Berangkat Tujuan Mereka Adalah Pegunungan Prawoto Arya Baurakso Untuk Mempersingkat Perjalanan Dari Penyubiru Ke Pegunungan Prawoto Keempat Pemuda Ini Memilih Menghindari Jalur Darat Mereka Memilih Menggunakan Jalur Sungai Rakit Pun Dibuat Setelah Rampung Membuat Rakit Yang Kok Keempat Segera Menaiki Rakit Di Suatu Tempat Karena Waktu Telah Menjelang Surah Hari Keempat Mengutuskan Untuk Menepi Dan Mencarikan Tempat Bermalam Di Pinggir Sungai Kebetulan Tak Jauh Dari Tepi Sungai Waktu Itu Banyak Para Gadis Tengah Mencuci Pakaian Melihat Gadiran Keempat Orang Asing Yang Tak Dikenal Para Gadis Seketika Menyingkir Mas-manca Yang Memang Masih Belia Salah Seorang Gadis Tercantik Di Antara Sekawanan Gadis Lain Sempat Dikoda Oleh Keduanya Gadis Tersebut Marah Dan Pulang Dengan Hati Mendongkol Tak Ada Yang Menyangka Jika Menjelang Malam Menanjak Tempat Dimana Keempat Pemuda Ini Bermalam Seadanya Tiba Tiba Digepung Oleh Orang Orang Tadi Kenal Dengan Senjata Lengkap Perselisian Terjadi Apadaya Empat Orang Melawan Sebegitu Banyak Manusia Pada Akhirnya Kempatnya Menuruti Keinginan Segerombolan Orang-orang Yang Tak Dikenal Tersebut Akhirnya Jakat Tinggir Dan Ketika Temannya Tahu Duduk Permasalahan Sebenarnya Setelah Mereka Dibawa Ketempat Hunian Di Tengah Hutan Sarang Para Gerombolan Tempat Dimana Mereka Bermalam Ternyata Adalah Wilayah Para Gerombolan Gerilyawan Mojopahit Untung Begitu Jakat Tinggir Memperkenalkan Siapa Dirinya Para Gerombolan Gerilyawan Langsung Berbalik Menghormatinya Tiga Hari Tiga Malam Kempat Pemuda Dari Penyupiru Itu Dijamul Di Sana Arya Bauraksa Sang Pemimpin Sangat Sangat Bersuka Cita Bisa Pertemu Dengan Putra Yang Pengging Dalam Babat Tanah Jawa Dikisahkan Manakala Rakit Yang Dinaiki Cangkat Tinggir Hendak Menepi Mereka Melihat Seorang Gadis Santik Di Pinggiran Sungai Cangkat Tinggir Dan Kimas Manca Mengodanya Gadis Marah Dan Serta Merta Menghilang Disusul Rakit Berputar Sendiri Dan Hujan Seketika Turun Rintik Rintik Lebih Mengagetkan Lagi Mendadak Banyak Buaya Permunculan Di Tempat Itu Keempat Orang Pemuda Terpasta Pertempur Dengan Kerumpulan Buaya Dan Akhirnya Berhasil Menaklukkan Mereka Arya Bau Reksa Pemimpin Para Buaya Menjamu Mereka Di Istana Buaya Selama Tiga Hari Tiga Malam Dari Arya Bau Reksa Cangkat Tinggir Mendapatkan Bantuan Pasukan Kerilyawan Arya Bau Reksa Juga Menyerankan Kepada Cangkat Tinggir Untuk Menemui Kepuan Danu Seorang Pemimpin Kerilyawan Yang Permukim Di Sekitar Gundung Pegundungan Perawato Cangkat Tinggir Sangat-sangat Berterima Kasih Atas Semua Bantuan Arya Bau Reksa Setelah Tiga Hari Tiga Malam Tinggal Di Pusat Permukiman Para Kerilyawan Cangkat Tinggir Kimas Manca Kimas Wila Dan Kimas Wuragil Pun Melanjutkan Perjalanannya Ke Pegundungan Perawato Kini Perjalanan Mereka Diiringi Oleh Sebagian Gerombolan Kerilyawan Yang Hendak Membantu Dalam Babah Tanah Jawa Iring-iringan Rakit Rombongan Cakat Tinggir Ini Digambarkan Dalam Tembang Mekatro Sebagai Berikut Yang Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Segeralah Berjalan Sang Rakit Dengan Disangka Para Buaya Empat Buaya Pilihan Yang Menjaga Berada Di depan Dan Di belakang Begitu Juga Berada Di kanan Dan Kiri Sang Rakit Pun Berjalan Pelan Megatro Adalah Tembang Yang Menyeratkan Situasi Kenting Megat Berarti Pegat Ruh Berarti Nyawa Atau Atma Megatro Berarti Situasi Yang Mampu Memisahkan Ruh Dan Jasad Perjalanan Cakat Tinggir Ke Begunungan Prawoto Dituangkan Dalam Tembang Megatro Menyeratkan Bahwa Perjalanan Ini Menuju Situasi Kenting Yang Bisa Memisahkan Ruh Dan Jasad 40 Prajurit Pilihan Ditambah Para Prajurit Yang Lain Mengiringi Jakat Tinggir Perjalanan Mereka Pun Akhirnya Terhenti Manakala Senjat Telah Menjelang Jakat Tinggir Bersama Para Laskar Kerilyawan Majapahit Ini Akhirnya Menepi Untuk Mencari Tempat Bermalam Wahyu Keberapun Berpindah Tepat Waktu Itu Mereka Berhenti Di Wilayah Padukan Puto Dimana Gagang Puto Adalah Pemimpin Padukuan Dengan Pangkat Bekel Ingatkah Anda Dengan Gagang Puto Gagang Puto Adalah Sahabat Karib Gagang Pengging Beliau Beliau Bersama Gagang Rang Dan Gagang Tinggir Sempat Berguruk Kepada Sheikh Lemabang Malam Itu Gagang Puto Tidak Dapat Tidur Beliau Duduk Di Pendopo Rumah Tepat Menjelang Tengah Malam Di Atas Langit Nampak Seperti Cahaya Kebiru Biruan Meluncur Dari Arah Utara Cahaya Itu Melintasi Langit Puto Gagang Puto Terkesiap Cahaya Itu Cahaya Wahyu Kebrapon Yaitu Wahyu Seorang Raja Yang Berasal Dari Utara Selain Adalah Demak Bintoro Dan Wahyu Ini Tengah Berpindah Tempat Dimana Wahyu Ini Jatuh Maka Disanalah Orang Pilihan Tersebut Dapat Dipastikan Akan Tampil Menjadi Seorang Raja Sontak Gagang Puto Menghambur Menuju Kedongan Atau Kandang Kuda Dan Menyambar Sekor Kuda Di Tengah Malam Puta Kiyagang Puto Memacu Kudanya Mengikuti Gerak Cahaya Kebiru Biruan Yang Nampak Melintas Di Atas Langit Menuju Pinggiran Pedukuhan Jauh Ke Pinggir Sungai Kiyagang Puto Terus Mengikuti Pergerakan Cahaya Tersebut Dan Tepat Di Pinggiran Sungai Cahaya Itu Meluncur Ke Bawah Dan Raib Kiyagang Terus Memacu Kudanya Dan Kudanya Terhenti Nyalang Manakala Beberapa Orang Bersenjata Tengah Mengadangnya Tiba-tiba Kiyagang Memicinkan Matanya Melihat Ada Sekitar Lima Orang Bersenjata Terhunus Tengah Menghalangi Laju Kudanya Sejenak Kiyagang Ditanya Siapakah Beliau Kiyagang Pun Memperkenalkan Dirinya Sebagai Penguasa Wilayah Tersebut Dan Giliran Kiyagang Yang Balik Bertanya Siapakah Mereka Para Selain Adalah Para Gerilyawan Yang Mengiringi Cakatingkir Mereka Tengah Mendapat Giliran Jaga Malam Mendengar Nama Cakatingkir Disebut-sebut Kiyagang Butuh Terkejut Cepat Dia Meminta Kepada Kelima Orang Tersebut Untuk Menunjukkan Dimana Cakatingkir Yang Kini Tengah Berada Kelima Orang Itu Nampak Enggan Dan Curiga Namun Manakala Mendengar Penuturan Kiyagang Bahwa Beliau Sontak Mereka Segera Mengantarkan Kiyagang Butuh Ketempat Dimana Cakatingkir Tengah Beristirahat Disaksikan Kelima Orang Gerilyawan Berikut Kiyagang Butuh Disana Sebuah Kejadian Yang Memukau Mata Tengah Terjadi Di Atas Kepala Seorang Pemuda Yang Tengah Tertidur Nampak Seperkas Cahaya Tengah Mengambang Berwarna Biru Cerah Keenam Orang Yang Menyaksikan Hal Itu Tersengang Wajah Sang Pemuda Nampak Jelas Terlihat Tersinari Cahaya Tersebut Kiyagang Butuh Tidak Sang Sengsi Lagi Dengan Mask Karepet Putra Sahabat Kiyagang Pengging Pemuda Yang Kini Tengah Tertidur Dengan Cahaya Mengambang Di Atas Kepalanya Itu Adalah Mask Karepet Karena Wajahnya Mirip Dengan Kiyagang Pengging Dan Cakatingkir Mendadak Terjaga Lanya Lenyap Cakatingkir Terjaga Karena Dalam Tidurnya Dia Mendengar Suara-suara Aneh Tengah Memanggil-manggil Namanya Berulang-ulang Begitu Dia Sadar Dia Nampak Kebingungan Manakala Tak Jauh Dari Tempat Tidur Ada Enam Orang Tengah Memperhatikannya Dengan Tatapan Takjub Belum Redah Keheranan Cakatingkir Salah Seorang Dari Enam Orang Yang Terjengang Melihatnya Menghambur Dan Memeluknya Keheranan Cakatingkir Semakin Bertambah-tambah Namun Begitu Sosok Itu Memperkenalkan Dirinya Sebagai Gagang Putu Sahabat Karif Ayah Andanya Gagang Pengging Cakatingkir Sedikit Banyak Memahami Situasi Yang Serba Mengherankan Tersebut Gagang Putu Menjelaskan Bahwasannya Cakatingkir Ini Telah Terpilih Sebagai Raja Tanah Jawa Sesaat Lalu Kala Cakatingkir Tertidur Cahaya Wahyu Keprapon Telah Jatuh Di Atas Kepalanya Cakatingkir Kembali Dicekam Rasa Heran Antara Percaya Dan Tidak Percaya Namun Melihat Keseriusan Gagang Putu Keraguan Cakatingkir Luruh Juga Malam Itu Gagang Putu Banyak Memberikan Wajangan Wajangan Yang Berguna Bagi Cakatingkir Satu Hal Yang Beliau Tekankan Agar Cakatingkir Mentauladani Ayahandanya Gagang Pengging Yang Terkenal Sabar Dan Legowo Jika Kelak Cakatingkir Benar-benar Berhasil Menduduk Litahtah Dan Menjadi Penguasa Tanah Jawa Sikap Ini Harus Dikedepankan Menjelang Pagi Gagang Putu Pun Melepas Kepergian Cakatingkir Dan Rompongan Dengan Doa-doa Keselamatan Rompongan Cakatingkir Ini Melanjutkan Perjalanan Melalui Celur Darat Yaitu Ke Pegunungan Prawoto Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Nantikan Kelanjutan Pembahasan Ini Di Video Berikutnya Tetap Di Channel Kita Pemawas Diri Pemawas 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 Terima kasih.